Assalamualaikum, what's up Kwanawa? Welcome back to my channel Bang Ziz Alright, kembali lagi di Bacrit Podcast Bacrit kali ini kita mengundang salah satu senior Para seniornya para senior Beliau politikus yang sudah lama berkecimpung di Kabupaten Deliserdang Dan hari ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Deliserdang Dan juga menjadi Ketua Komisi 1 di DPRD Deliserdang Ini dia Ibu Wastiana Haraha Selamat datang Ibu Masya Allah Alhamdulillah Bisa nyampe juga Apa yang kita programkan rencanakan Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu sehat Alhamdulillah Tetap semangat Bu Harus Harus semangat Bu ya Lansia itu semangat itu gak boleh Ibu termasuk Lansia? Nah iya Sudah di atas 50 sudah Sudah bisa masuk Alhamdulillah Tapi kan gini Bu Ibu ini kan aktif di Partai Demokrat Apakah Demokrat ini partai pertama Ibu? Sampai sekarang? Ya Sebelumnya kan di Birokrat Ya PNS Ya ASN Tidak boleh jadi anggota partai Bener Oke Agak sedikit kita bahas dulu Ibu dulu berkecimpung di ASN di Dinas Capil Ya Bener ya Boleh cerita dulu Bu Awalnya Ibu itu di Dinas Capil seperti apa Bu? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Salam sejahtera buat kita sekalian Alhamdulillah Masyukurillah Senang Ketemu dengan Ajis di kegiatan malam hari ini Saya cerita sedikit tentang Perjalanannya di Kabupaten Dilsendang 1 Maret 1985 Mungkin kalian belum pada lahir tuh Saya sudah diangkat jadi ASN dan ditempatkan di Pemkap Dilsendang Selama 3 tahun bertugas di BP7 Itu yang menangani P4 Penawaman Penghayatan Pengamalan Pancasila Pada waktu itu ada program secara nasional Lalu di September 1988 Mulai masuk ke Dinas Capil Sampai dengan 2013 Biasa 27 tahun saya bertugas di pelayanan publik Yang menurut saya disana lengkap Kes atau persoalan-persoalan dokumen kependudukan Yang berkaitan dengan masyarakat Mulai dari lahir Sampai Itu barangkali sekilas tentang 85 Bu ya Ya Masuk mulai menjadi ASN tahun 85 Itu Ajis sebelum lahir itu Ya udah Ibu sudah berkecimpung di Kabupaten Deliserda Alhamdulillah Di Capil Bu ya Sebelumnya di BP7 ya BP7 tadi ya Yang menangani penantaran Berapa lama di BP7 itu? 3 tahun 3 tahun langsung masuk ke Capil Alhamdulillah disana kita sudah dapat jabatan struktural Di? Di Duk Capil Di Duk Capil Karena staff cuma 3 tahun Jadi begitu pindah ke catatan struktural Langsung dapat di struktural Sampai dengan September 2013 menjadi Kepala Dinas Wow Berarti bentar Bu Awal masuk Capil strukturnya Ibu Jadi kasih Kasus bak Kasus bak Masih waktu itu Eselon 5 Waktu itu Struktur itu masih ada Eselon 5 Dia di Kepala Subjeksi Data Jadi data di Duk Capil itu mulai dari zaman Belanda Yes Dokumen itu berbahasa Belanda sampai dengan Jepang Masa Jepang sampai dengan zaman Merdeka Sampai saya keluar berapa 10 tahun saya mengelola data di Duk Capil Akhirnya pindah beberapa bidang Pindah beberapa bidang Ijin Allah Akhirnya kita dapat jabatan dari sekretaris Yang Alhamdulillah juga izin Allah Di 2013 kita menjabat jadi Kepala Dinas Ah Capil Di 2013 Sampai Pensiun Tidak Oh enggak Saya hanya sebentar jadi Kepala Dinas Lalu di 2 April 2015 Saya mutasi Diberi kepercayaan oleh Bapak Bupati Delisertan Haji Asharitaminan Waktu itu dan Bapak Haji Jainu Dinas Wakil Bupati Diberi saya kepercayaan menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sampai saya pensiun Berarti 2 Dinas Jadi Kepala Dinas ibu ya Pertama Dinas Capil Kadis Capil Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Waktu itu masih gabung Pemuda dan Olahraga Sama Pendidikan Gabung Hari ini kan udah bisa ada Dinas Pendidikan Ada disebut Porapar ya kan Berarti ibu waktu di Capil masih Ya Bapak Haji Amri Tambunan Alhamdulillah Terima kasih buat warga besar Saya diberi amanah waktu itu Pertama kali jadi Kepala Dinas Dinas Capil Dan yang menurut saya pengalaman di pelayanan publik itu selama Kurang lebih 27 tahun Itu adalah memang pengalaman yang sangat luar biasa Berhadapan dengan semua level masyarakat Betul Mulai dari lahir sampai meninggal Betul Jadi disana itu Data itu ada rumus Rumus Lampit Lahir, mati, pindah, datang Lahir, mati, pindah, datang Jadi setiap hari itu Data itu Lampit 35 tahun di birokrasi Yang dimana Artinya kalau misalnya orangnya Berganti-ganti ibu kayaknya disitu aja ya Jadi menguasai Dinasernak sepertinya Sebenarnya itu semua adalah perjalanan Yang skenario nya dari Allah Oke Kita punya konsep Perintip bekerja Ketika pimpinan sudah memberi Apa ya Kepercayaan Kita jalani kepercayaan Sebelum kita lanjut bu Kita minum dulu bu Ini ada Terima kasih Ibu minumnya air putih ya bu Ya Gak seneng kopi bu Kurang ya bu ya Kopinya kopi black Kopi black Yang expression Oh Wow Suka Tanpa gula tanpa susu Iya Ibu suka itu Sejak kapan ibu suka kopi yang begitu? Sejak Saya Ketemu dengan Aju dan Kopi pak Saya lihat Pak Pak Asharitambu dan juga kopi Tidak pakai gula Lalu saya Tanya Ajudannya Ibu kopi pak Itu apa yang dikonsumsi ibu Lalu saya dapat ilmu dari sana Saya Senang sampai sekarang Makanya Nikmatinya pelan-pelan Iya Sambil ngobrol Cuma segini Gak sekaligus dihabiskan Harusnya tadi Itu yang kita sediain Saya ini sudah Sudah lebih dari Eh cocok Kenapa waktu itu ibu Memilih Pilihan Partai Demokrat Dan Banyaknya partai Di Delhi Serdang Sederhana Pertama Saya melihat Masa pemerintahan Bapak SPY 10 tahun jadi Presiden ke-6 Republik Indonesia Kita lihat banyak program-program Yang memang ditindaklanjuti kemudian Tapi itu adalah Inisiasi dari beliau Yang Banyak sekali Menurut saya Dan masyarakat umum Juga tahu Disana ada BPCS Disana ada program Dana Bos Banyak program-program Nasional Yang pada akhirnya Pemimpin siapapun yang menjadi Presiden Akan menindaklanjuti Itu Melanjutkan itu Nah itu yang pertama Saya melihat Sosok SPY itu Tiba-tiba Gitu maju Jadi calon presiden Merangkali Sosok itu yang membuat Terjadi gitu Tapi saya Lebih tertarik dengan Kepemimpinan beliau Selama 10 tahun Oke Dan yang paling Terkesan buat saya Khususnya di Delhi Serdang Waktu itu Ada Dari 1,1 juta ASN Yang diangkat Di jaman beliau Di periode beliau Di kabupaten Dari Serdang Itu banyak sekali Yang petugas Kebersihan Suami istri Kerjanya Tukang sapu Kebersihan Tapi Terdaftar Di Pemkap Akhirnya Itu terangkat semua Jadi ASN Dari tukang sapu Ada itu? Ya, banyak Boleh saya kenalkan sama saya? Nanti insya Allah Saya cari datanya Kebetulan Itu di Lubu Pakang Ya Itu suami istri Kadang Sistrinya Petugas kebersihan Di binas lain Sementara suaminya Di kantor depati Ada Asli tukang sapu Diangkat jadi ASN Wah Itu kenapa? Itu di jamannya SBE Bu ya? Insya Allah Itu yang pertama saya Yang kedua Ketika Saya lihat Sosok ketua DPC Waktu itu Saya tidak mungkin lah Ke yang lain Saya lihat sosok Ibu Insinyur Haja Anita Lubis Oke Yang mengkomandui Atau menjadi nakoda Partai Demokrati yang sedang Insya Allah Saya bergabung dengan beliau Ketika saya sudah lepas di Belongan Alhamdulillah Di sekitar Juli 2018 Berarti tahapnya Ibu selesai ASN Ibu langsung nyalek itu Atau mengkandung diri itu? Mundur Mundur dari jabatan Bukan pensiun? Pensiun mundur Mengajukan lebih awal Bisa Bisa Tapi tetap dapat Pensiunnya Oke Langsung nyalek Waktu itu Itu 2018 2019 2019 nya nyalek Oh Di 2018 itu kan sudah mendaftar Ya Proses pemilihannya kan di 2019 Iya 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 Oke Berarti nyalek menang Alhamdulillah berarti Oke Hari ini ibu nyalek lagi nih ibu Nah Sebelum kita bahas ibu nyalek lagi Saya mau nanya Ibu ini kan di komisi 1 Iya Nanti kita akan bahas ibu nyalek lagi ya Iya Tapi kita bahas dulu ibu Selama jadi anggota dewan Di komisi 1 ini bidang apa aja ibu? Di bidang pemerintahan Pemerintahan Hukum dan HAM Hukum dan HAM Oke Sudah lama ibu di Menjadi ketua komisi? Menjadi ketua komisi itu Sejak Mei 2020 Periode Pertengahan Pertengahan berjalan Oke Sebelumnya saya di komisi 3 Wakil ketua komisi 3 Oke Sekretaris bukan ketua Bukan wakil ketua Sekretaris komisi 3 Lalu di periode setengah Dua setengah tahun berjalan Saya izin pimpinan Ijin ketua Ketua praksi? Partai Oh ketua partai Oke Jadi saya menjadi ketua komisi 1 Oke Beranggotakan 9 orang Ibu kan sudah masuk di Tadi kalau ibu disampaikan Lansia ya Sudah kepala 5 Kepala 6 Masya Allah Kepala 6 Dan ini Ingin menjadi anggota dewan lagi Ya nomor 1 Dari lapil 1 Dari partai dewan keran Insya Allah Oke Nah Ini kan sudah mau dekat pemilu bu Ibu sudah melewatin 2 kali masa kampanye Boleh saya tahu bu Perbedaan waktu ibu di periode pertama kampanye nya Sama periode ini gimana bu? Kampanye nya bu Pasti ada perbedaan kan bu? Apa saja? Ada perbedaan yang pertama Waktu 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 periode 2019-2024 Itu kampanye nya kan 8 bulan Ah lebih lama ya bu ya Waduh 8 bulan itu Mengkurang segalanya Oke Tenaga Energi Pikiran Finansial Itu sopasti kan Tapi Dengan pengalaman yang minim Dari birokrat Masuk untuk jadi seorang anggota DPR Itu masih sangat minim pengalaman Oke Lalu Ijin Allah Di 2019 kita dilantik Barangkali Kita punya prinsip dan konsep menjalani anggota Dewan ini Oke Saya tidak katakan dengan yang lain Tapi pribadi saya Saya merasa sangat bermanfaat buat misalnya Karena memang salah satu moto hidup saya Di mata Allah barangkali sebaik-baik manusia itu Memberi manfaat buat manusia yang lain Ketika itu di usia kita yang segini lanjut itu Masih bisa bermanfaat Kenapa tidak? Ketika Allah memberi umur yang berkah Yang bermanfaat Usia Umur usia Lalu kita kasih kesehatan Lalu dikasih kesempatan dan peluang Kenapa tidak? Dan ini adalah salah satu barangkali motivasi buat generasi-generasi berikutnya Yang pertama kan tadi saya coba tanya Kenapa ingin jadi anggota Dewan lagi Iya kan Ini kita coba Tadi kita bahas tentang Kinerja ibu selama di Jadi anggota Dewan Iya kan ibu Nah Ini hanya menyampaikan Puji diri nampaknya Enggak emang harus Harus tahu emang ibu Justru Kalau Aji sih mikirnya Justru anggota Dewan itu harus Dikasih tahu ke masyarakat Masyarakat harus tahu Kerja anggota Dewan ini apa aja Kan gitu pu Nah hari ini itu yang terjadi di Deli Serang Kalau Aji lihat Kurangnya informasi Ke masyarakat Sehingga masyarakat pun Menilai anggota Dewan ya gitu-gitu aja Sama-sama aja Kadang ada yang main money politik Selesai udah Gak nampak lagi Bahkan jarang ke kantor Kan gak tahu nih Masyarakat Nah tujuannya Podcast inilah Itu bu dia Jadi apa yang sudah dibuat Untuk masyarakat Masyarakat tahu bu Tanpa harus ibu datangin satu-satu Kan gitu Tapi itu tetap berjalan Datangin satu-satu Tapi Bagaimana caranya Masyarakat lebih luas lagi Tahunya Gak hanya di Dapil Ibu Melalui Forum atau Pertumbuhan Podcast ini Banyak kali Banyak informasi-informasi Yang secara Umum dan khusus Dipahami oleh masyarakat Khususnya masyarakat Dili Sedang Kenapa Pengalaman saya Di lapangan itu Itu kan banyak info Yang memang harus Kita kuatkan Betul Apa yang sudah disampaikan Oleh pemerintah Setempat Pemkap Dili Sedang Kita sebagai anggota Dewan Perlu penguatan Perlu tambahan informasi Misalnya Misalnya Seperti apa Keluhan di lapangan itu kan Suka begini Bu BPJS saya Gak aktif lagi bu Lalu kita koordinasi Dengan pihak Dinas Kesehatan Atau Puskesmas Ini kenapa gini Lalu kita dapat Hasil komunikasi kita Yang intent kita lakukan Masyarakat rupanya Harus datang ke Puskesmas Setiap bulan Update data Sehingga Barangkali Melalui forum ini Juga Buat masyarakat luas Bukan bahasanya Sakit tidak sakit Tapi rutin lah Memeriksakan Kekesehatan Ke Puskesmas Sebulan sekali Disamping kita Memeriksakan kesehatan Juga update data Setiap bulan Sehingga nanti Itu Kenapa saya sampaikan Itu adalah pengalaman Yang kita temukan Bu Gak bisa lagi aktif Padahal kita seperti ini Jadi kita koordinasi dengan Pihak kesehatan Jadi untuk Tetap dia menjaga BPJS nya itu Tetap bertahan Jadi data itu Tetap dia Dan datanya Setiap bulan Periksakanlah Kondisi kesehatan Ke Puskesmas Sehingga Misalnya Periksa gula Kolesterol Jadi kita kan Setiap bulan itu Masih Mendata kita Di Puskesmas Itu barangkali Informasi yang sederhana Yang menurut saya Yang paling saya pengalaman Di lapangan Dan informasi tentang Dokumen 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 kependudukan Saya tertarik dengan dokumen Kependudukan Kenapa Saya Bertugas 27 tahun Disana Jadi Alhamdulillah Hari ini Untuk Dinas Dukcapil Saya Setiap turun Ke lapangan Baik Waktu reses Ataupun Pendudukan pribadi Saya akan Sampaikan tentang Pentingnya Dokumenasi Oke Kenapa Kita temukan Banyak di lapangan Itu Karena pengalaman Dukcapil Itu misalnya Contoh yang Sangat sederhana Data Ijasa Data Akte kelahiran Dengan Akte Dengan kartu keluarga KTP Tidak sama Tidak sama Nah Ketika mau masuk kerja Mau masuk polisi Mau kuliah Mali ini baru Repet ini Para orang tua Jadi Saya turun itu Memang Membantu Memang agak Cerewel lah saya Habis ini Ibu pulang ke rumah Lihat dokumen Anak ibu Sudah sesuai Tidak antara Ijasa Akte kelahiran Kalau belum punya Kakak KTP Sesuai dengan Kakak enggak Kalau enggak sesuai Cepat perbaiki Jangan nanti Setelah buru-buru Butuh Baru diperbaiki Itu salah satu Informasi yang harus Masyarakat tahu Nah kabarnya juga Ibu membantu masyarakat Yang kesulitan seperti itu Ya Kita Bukan karena Mau pemilu ya Betul Bukan karena mau pemilu Ya karena ibu sudah paham Dicapil itu Seperti apa Dan Ajis perlu terangkan juga Dan Masyarakat dari serga juga Harus tahu Apakah Dalam pengurusan dokumentasi itu Dipengurut biaya ibu Sebenarnya Undang-undang kependudukan itu Sudah Tidak Ada bayaran Cuma Saya harus garis bawah itu Ya Ya Ketika kita menurut orang lain Untuk datang Ya kan Itu bukan ada ke timuran lah sayang Ya Kalau untuk kasih transport Bukan saya katakan untuk membayar Tidak Tapi kalau saya rasa masyarakat langsung kesana Memang tidak dikuti Tidak dikuti bayaran Ya Itu jelas itu Lalu Sekarang kan ada program KIA Kartu identitas anak Itu sangat dibutuhkan sekali Untuk masyarakat muas Khususnya di Kabupaten Disedan Kadangkali melalui FOM ini FOM ini Saya sampaikan Dek Ajis Supaya masyarakat Bagi Anak masyarakat Atau Anak ibu bapak sekalian Yang belum punya kartu identitas anak Sebelum usia 17 tahun Segera diuruskan Itu gak bayar tuh Oh gak bayar ya Gratis ya Langsung kecapin lah berarti ya Semua dokumen kependudukan Oke Jadi hal-hal itu sangat perlu Oke Ini karena ada masalah Ada masalah lagi nih kadang Saya agak merambat nih Iya gak apa-apa Bu Kenapa Banyak yang meninggal masih terdatang Masih terdatang hidup Saya rimbau juga kepada masyarakat muas Kalau sudah anggota keluarga itu meninggal Itu harus dilaporkan ke dinas Dukcapil Sehingga Ketika kita tidak laporkan itu ke dinas Dukcapil Maka data itu akan hidup terus Padahal sudah meninggal Harus ada keterangan dari kepala desa Dan dibawakan kartu keluarga asli Atau surat kematian Dukcapil tidak bisa sembarangan mengeluarkan Kalau sudah meninggal Walaupun mereka tahu bahwa itu sudah meninggal Tidak sembarangan juga mengeluarkan dari aplikasi Berarti Kalau ada keluarga atau tetangga yang sudah meninggal Segera urus administrasinya Akte kematiannya Karena itu sangat dibutuhkan Untuk data pemerintahan Seperti itu Bu ya Karena kita hidup di Deliserdang Itu kita harus terdata sebagai masyarakat Dan terdata keluarga kita sudah tidak jadi masyarakat Karena sudah meninggal Atau sudah pindah Atau sudah pindah Lampit tadi Rumus Lampit tadi Datang Lahir Mati Pindah Datang Lampit Rumus Dukcapil Sampai sekarang Sampai sekarang Satukan dari pemerintahan Hukum dan HAM Ya Bu Ya Kalau Komisi berapa Bu Yang bagian UMKM Koperasi Itu Komisi berapa Bu Nggak salah Sahanya dua ya Dua ya Nah hari ini Banyak sekali Bu Anak muda ini Yang punya usaha Tapi Wah Kelihatan Pencap ini Atau pemerintahan Terkendala Dikomunikasi Antara usaha Anak muda Ke Pemerintah Ini termasuk Kita juga punya usaha nih Bu Dari millennial Ada parfum Bu Ini namanya Up Parfum Wah Ada oleh-oleh lah untuk ibu Ibu boleh Coba tes mana yang Oke menurut ibu wanginya Untuk ibu Perangkali insya Allah Saya Saya akan coba ini Dan saya akan coba Fasilitasi melalui Ajis millennial kalian Dan podcast 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 ini Saya akan fasilitasi Ke Dinas Terkait Sehingga Ketika kalian sudah Membangun komunikasi Dengan OPD terkait Akan Memudahkan Ruang Akan membuka Jalan Akan membuka Ruang Buat kalian Sehingga Apa yang menjadi program Di sana secara Intent Setiap tahun Akan terjawab Kalian akan dapat info ini Kenapa? Kalau kita tidak Membangun komunikasi Kita tidak dapat info Tidak apa-apa Berarti kan kendalanya Di informasi komunikasi Komunikasi Iya kan Antara millennial Anak muda Yang pengen punya usaha Tapi tidak sampai komunikasi Saya kasih tips Boleh Wah ini keren nih Tips untuk anak muda Dan siapapun Agar bisa berkomunikasi dengan Komunikasi yang baik Komunikasi yang baik Koordinasi yang baik Koordinasi yang baik Kolaborasi yang baik Kolaborasi yang baik Oke Ketika sudah dibangun komunikasi yang baik Oke Akan terjadilah koordinasi yang baik Akan terjalin Kerjasama yang baik Kerjasama yang baik Maka hasilnya akan baik Masya Allah Karena dari dulu saya Motok kerjanya itu Komunikasi Dengan siapapun Benar-benar Mungkin Bu Asti boleh pilih Mana wangi yang cocok Untuk Ibu Bisa dibawa pulang Karena Aparfume ini Wanginya gak pernah bohong Wah Tes satu-satu ya Boleh Bu Luar biasa ini Inovasinya Kreatifitasnya Anak-anak muda ini Saya harus Tes satu-satu nih Lembut sih Enggak Nyenget ya Enggak nyenget Biru Biru tengah Oke Ini buat Ibu Hadiah dari Bacri Bacri Oke Alhamdulillah Semoga Berkas Amin Amin Bu Doain juga ini usaha anak muda Dalam rangka Memaksimalkan UMKM yang ada di Deli Serang khususnya Kalau Ajis kan Konawa Cafe Kan Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Nah baik Selanjutnya nih Bu Tadi kan kita bahas Tentang anak muda Kita bahas tentang anak muda Menurut Ibu Sebagai orang yang sudah lama Berkecimpung Di birokrasi Menjadi Anggota Dewan 1 Prodi OTW 2 Prodi Insyaallah Menurut Ibu Potensi anak muda Di Deli Serang ini Untuk Apa Memajukan Deli Serang seperti apa Luar biasa Luar biasa Justru Hari ini Barangkali Forum ini Saya Kasih Motivasi buat kalian ya Potensinya luar biasa Dan memang Kita harus dampingi itu Misalnya Apa yang disampaikan oleh Ajis tadi Bagaimana kita Memfasilitasi Bagaimana kita Mendampingi Kaulah muda Atau generasi-generasi muda ini Yang punya potensial Untuk berusaha Tapi harus Memang itulah Perannya pemerintah Cuman Saya katakan tadi Bahwa komunikasi Karena kalau Gak ada komunikasi Kita gak dapat informasi Benar Lalu ketika tidak dapat informasi Harus sulit Sulit Untuk mendapatkan segala sesuatunya Jadi barangkali dengan Pertemuan ini sangat bermanfaat Dan Insyaallah Kita siap Memfasilitasi kalian Kita hanya Komunikasi dengan Kabinnya Kalau kadisnya Nanti kan bisa Gak apa-apa Kita dampingi Lalu buat anak-anak muda semua Apapun profesi kalian Apapun profesi kalian Kita harus jalani Jangan pernah berusaha Dengan apa yang Sudah kalian jalankan Dan gak boleh juga berhenti Dia Saya misalnya Kita Untuk meraih satu keberhasilan Itu kan butuh waktu Dan proses Saya juga dulu Pegawai sederhana Yang pergi kerjanya itu Naik angkot Naik becak Naik sepeda motor Tapi kan berjalannya waktu Kita bekerja Lalu ada upaya Dan doa di sana Begitu Saya kasih Buat anak muda Semangatnya Tapi Bangun komunitas Kalau sendiri-sendiri Gak berjalan Bangun komunitas Tadi ada yang keselit Saya salah paham Ternyata ibu Nomor dua Caleng Eh nomor dua Orang kedua Setelah Pak Darwin Setelah Pak Darwin Pak Darwin Ternyata 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 Yang pertama dari pengalaman Memang apa ya Paham lah Kalau sudah paham sebagai Top manager ya sebagai kepala daerah Itu kan gak gampang sih Gak gampang untuk jadi Satu pimpinan di salah satu Jadi pun untuk menjalani amanah Itu gak gampang Dan kalau memang dulu-dulu Dijalankan ya memang gak gampang Gak gampang memang Memang harus apalagi ada nanti PC-PC Yang harus kita capai di dalam satu periode itu kan Dibuangkan dalam RJFD Kalau hari ini Kalau ajis ditanya Yang muda yang sudah mungkin banyak Berbuatlah untuk Dijalankan Karena sudah ngerasain itu ada satu nama Juliadi Pulungan Menurut ibu sosok Beliau seperti apa? Pulungan Ketua Karantaruna Dijalank Karantaruna Dijalank Ya kalau menurut kalian sosok Karena kalian kan terjun langsung dengan Anak-anak mudanya Ya memang dia sudah banyak aktif Dijalankan Lalu Kalian mungkin lebih banyak berkomunikasi Dengan beliau Kan gak sedikit juga Kau muda di Dijalankan Kalau memang sosok itu yang memang Nanti dia muncul setelah pilih itu Muncul itu nanti Muncul langsung ya ibu ya Muncul itu nanti Terakhir gue pasti Untuk kawan-kawan kita Yang hari ini Milenial Kalau milenial ini kan yang kelahiran 90an Ya kan Ada gadget lagi yang tahun 2000 Boleh ibu Agak sedikit kasih arahan Biar agak sedikit melek nih ibu Melek politik Yang ada di Dijalankan Silahkan ibu disini ibu Terima kasih buat kalian Kaulah muda ya Baik di milenial Dan komunitas apapun Saran saya Masukan dari saya sebagai Boleh dikatakan Senior ya Dibandingkan kalian Tetaplah kalian Menunjukkan potensi apa Keberadaan kalian gitu Identitas kalian itu ditunjukkan Kenapa Tapi yang positif ya Yang positif Jadi ketika kita sudah Di dalam satu posisi Berbuat di masyarakat Bersama masyarakat Masyarakatnya sendiri yang menilai Dan Kita akan Mudah Berurusan Misalnya kepala desa nih Gak usah dulu jauh-jauh Ketika kepala desa Merasa Ada manfaatnya Kau mulau muda ini Di desanya Dan tidak sebagai Jadi Perusuh Tidak sebagai Yang bisa meresahkan Masyarakat Barangkali ini punya Catatan buat kepala desa Itu masih di level Kepala desa Begitu juga dengan Di level selanjutnya Baik di kecamatan Kabupaten Ketika kalian sosok-sosok Muda ini Menunjukkan Kalian jangan berhenti Nanti Politik ini Yang tua-tua ini Pasti selesai Yang tua-tua ini Pasti habis Kenapa gak mungkin Selamanya Seperti saya Di usia Yang sudah 65 tahun Saya yakin Ketika saya Masih dikasih Umur yang berkah Dan bermanfaat Lalu Kondisi sehat Lalu ada Peluang dan kesempatan Kenapa gak Tapi kalian yang mudah-mudah Harus lebih Semangat Dari kami yang tua-tua Jadi jangan pernah Berhenti Siap Jadi jangan pernah Berhenti Lalu Semangat Kebersamaannya Tetap dibangun Siap Itu pesan saya Buat yang muda-muda Oke Ketika kalian merasa Ada ke dalam Komunikasikan dengan Yang senior Yang sesuai dengan Jurusannya Jangan berhenti Di situ Jadi Artinya Terus bahasa Pasarannya Gak suntu kalian Yang berefeknya Nanti Gimana-gimana Gimana Gimana Siap Itu tadi Untuk yang mudah Bu Saya pengen Ibu Kan hari ini Energic sekali Sudah umur 60an Tapi masih Energic Kasih dulu tips Buat Ibu Di luar sana Yang mungkin Keterbatasan Dengan Energi Boleh Ibu Apa Atau ada tips Dari Ibu Saya minum dulu Boleh Apa Jangan-jangan ini Tipsnya Minum air putih Yang banyak Salah satu Barangkali Ada Ibu Tips Untuk Menjaga Kesehatan Sebenarnya Menjaga Kesehatan Itu Tidak Setelah Tua Benarnya Buat Ibu-ibu Semua Kalau yang Tua Bukan berarti Terlambat Lakukan Aja Gerakan-gerakan Sesuai Dengan Usia Kita Saya Memang Dari Juru Suka Olahraga Dari Dulu Kalau Sesuai usia saya Senam Saya Nutik Nah Setelah Menjelang Lagi usia Saya Beli Sepeda Lalu Saya Jalan Saya Jalan Jadi Belakangan Ini Saja Mungkin Sudah Capek Tapi Itu Yang Menurut Saya Membuat Kita Duduk Sampai Sekarang Terlatih Dia Dengan Capek Itu Terlatih Lagi Kalau TV Yang Barangkali Saya Memang Banyak Barangkali Jiker Amalan Amalan Sederhana Saya Tidak Bukan Tidak Mengkonsumsi Suplemen Tapi Saya Takut Tergantung Bu Hari ini Banyak yang Nonton Dari Dapil Satu Ibu Mau bilang Apa Sama Kawan Kawan Masyarakat Dapil Satu Silahkan Buat Masyarakat Kabupaten Jelis Sedang Khususnya Dapil Satu Kecamatan Lubupakam Kecamatan Pagar Marbau Beringin Pantai Lagu Dan Galang Insyaallah Saya Wastiana Harahap Yang Anggota DPR Bapakam Sedang Praksi Atau Partai Demokrat Periode 2019 2024 Insyaallah Saya Akan Maju Kembali Di Tanggal 14 Februari Sebagai Calon Anggota DPR Di Periode 2024 2029 Ijin Allah Mohon Doa Dan dukungannya Sehingga Insyaallah Kita Masih Bersama Sama Ijin Allah 5 tahun Kedepan Mohon Barokah Dari Allah Terima kasih Amin Amin Karena Emang Bu Walaupun Ajis Tinggal Tidak Didapili Bu Ajis Ngerasa Kebermanfaatan Ibu Untuk Anak Muda Terima kasih Bu Semoga Ibu Menang Kembali Bisa Bermanfaat Kembali Untuk Masyarakat Bukan Juga Pasti Paham Seperti Apa Ibu Wastiana Harahab Jangan lupa Pilih Nomor Satu Dapil Satu Jangan lupa Milih Saya Wastiana Harahab Partainya Nomor 14 Partai Demokrat Nomor Urut Satu Dapil Satu Semoga Berkah Amin 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 Oke Bu Wasti Terima kasih Banyak Sudah Mampir Ke Bajrit Doakan Juga Bu Bajrit Ini Berkembang Khususnya Di Deli Serdang Jadi Wadah Cuap Cuap Jadi Wadah Kuahnya Anak-anak Deli Serdang Politikus Deli Serdang Bisa duduk Disini Untuk Membicarakan Kondisi Politik Di Deli Serdang Sukses Bu Kalian Tapi Jangan lupa Sholat Siap Dan Itu Adalah Siap Apapun Ceritanya Itu Adalah Yang Menjaga Kita Siap Sholat Nomor Dua Bu Apa yang Masa Sahadat Oke Terima kasih Mungkin Saya Suruh Sholat Yang Gak Sahad Oke Terima kasih Banyak Ibu Udah Mereka Ke Bajrit Terima Kasih Respect Buat Buka Ust Terima Terima Kasih Buat Semuanya Udah Menonton Video Ini Guys Tapi Jangan Lupa Like Comment And Subscribe And Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh